Intro Saudara Kejaksaan Agung menangkap anggota DPR fraksi Nasdem yaitu Ujang Iskandar. Ujang ditangkap karena dugaan korupsi terkait dengan penyimpangan dana. Dan saudara ini adalah detik-detik saat penyidik Kejagung menangkap Ujang Iskandar. Sesaat ia tiba dari Vietnam. Penangkapan dilakukan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten. Kejagung menyebut Ujang Iskandar ini diduga terlibat dalam penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemda Kota Waringin Barat kepada Perusda Perkebunan Agrotama Mandiri. Setelah dilakukan pemeriksaan, Kejagung langsung menetapkan Ujang Iskandar menjadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan saudara. Penyidik Kejagung memastikan telah menemukan minimal dua alat bukti untuk menjerat Ujang Iskandar sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Bahwa di sana dinyatakan ada keterkaitan, keterlibatan yang bersangkutan sebagai komisaris di Perusda ini dan juga kapasitasnya sebagai Bupati Kota Waringin Barat terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal tersebut. Nah, oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, setelah mempelajari, mengkaji dan melihat posisinya, maka tahun 2023 ini dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan.